Tersangka kasus binomo Indra Kesuma alias Indra Kens membuat surat terbuka dari balik rutan Bares Krim Polri. Isi dari surat terbuka tersebut adalah bantahan soal kabar dirinya sudah bebas hingga curhat ingin buat konten positif. Surat terbuka itu disampaikan oleh kuasa hukum Indra Kens, Brian Praneda, kepada Awak Media. Adapun surat itu berisikan tulisan yang diketik dan ditanda tangani oleh Indra Kens pada 9 Juni 2022. Di awal surat itu Indra Kens mengaku sejatinya ingin berbicara langsung mengabarkan keadaannya kepada Awak Media. Namun ia masih dalam proses penahanan di rutan Bares Krim Polri. Lalu Indra Kens kemudian membantah soal kabar simpang siur yang viral di media sosial yang menyatakan dirinya sudah bebas. Hal tersebut dipastikan tak benar, lantaran dirinya telah ditahan sejak 24 Februari lalu. Indra Kens mengaku telah mematuhi proses hukum yang sudah berjalan dengan kooperatif. Selain itu dirinya juga berterima kasih kepada Awak Media dan pihak kepolisian yang telah mengawal kasus tersebut. Dalam surat tersebut Indra Kens juga kembali meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Ia mengaku telah menyesal dan akan membuat konten yang positif selesai keluar dari penjara. Di akhir surat ia memohon maaf dan meminta doa agar dapat kembali membuat konten yang lebih positif dari sebelumnya.